Pemirsa hari pertama pemberlakuan penyekatan larangan mudik di pos penyekatan gerbang tol Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, dini hari mulai dilakukan. Petugas gabungan memeriksa secara ketat seluruh kendaraan mobil pribadi yang hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Satu persatu mobil pribadi yang hendak melintas di tol Jakarta Cikampek diperiksa petugas gabungan di pos penyekatan larangan mudik di gerbang tol Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis, dini hari. Petugas yang berjaga menanyakan maksud dan tujuan perjalanan dari para pengendara. Jika dicurigai hendak melakukan perjalanan keluar kota atau mudik, petugas akan langsung meminta untuk putar balik kembali ke dalam kota Bekasi. Menurut Kasubnit Turjawali Ibda Agung Rahmadi dari pemeriksaan penyekatan hari pertama, sebanyak 10 mobil pribadi yang melintas diberhentikan. Menurutnya untuk pemantauan awal petugas belum menemukan para pengemudi yang disinyalir hendak berangkat mudik. Sementara ini yang kita lakukan belum, belum ada temuan yang akhirnya terkait dengan larangan mudik. Pemeriksaan kurang lebih 10 pendaraan pribadi maupun pendaraan barang. 24 jam yang harinya? 24 jam, kita laksanakan 24 jam. Di bawahnya ya mungkin ditunda dulu lah mudik, karena kita juga jangan sampai terjadi lonjakan berikutnya. Karena sudah ada beberapa contoh negara, manakala sudah terlalu yakin dengan vaksinasi, ternyata malah diluar dugaan yang dapat mengakibatkan kerugian seluruhnya. Selama penerapan aturan larangan mudik dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei, petugas akan disiagakan selama 24 jam dalam mengawasi pergerakan masyarakat yang hendak mudik lebaran ke Kampung Halaman. Di Kota Bekasi, terdapat dua titik pos penyekatan yaitu di pintu masuk Tol Bekasi Barat dan Tol Bekasi Timur. Sementara terdapat enam titik pos pantau mudik juga disiagakan yang tersebar di beberapa perbatasan dengan wilayah tetangga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aririduan, Nusantara TV melaporkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aririduan, Nusantara TV melaporkan.